Untuk HP Realme 6 Pro bisa apa enggak, coba kakak cek ya, coba kakak cek dulu, di bagian atas ini kakak geser, untuk menu yang seperti ini kakak cek disitu apakah ada fitur proyeksi layarnya, kalau misalnya tidak ada ya, kakak disini ada tambahkan atau kakak bisa buka pengaturan, disini ada fitur-fitur yang bisa kita tambahkan atau kita sembunyikan. Nah, kebetulan disini untuk proyeksi layarnya itu tersembunyi, jadi kita tambahkan dulu ya kakak ya, nah sudah ada di bagian atas kita tinggal pilih selesai aja. Nah, setelah itu kakak jangan lupa untuk kita aktifkan wifi-nya, kemudian kita koneksikan wifi-nya itu ke wifi wireless HDMI yang sudah terpasang di televisi ya kakak ya, kita koneksikan dulu, nah seperti ini sudah terkoneksi ya kakak ya, setelah itu kita buka lagi fitur proyeksi layar yang tadi ya, nah seperti ini kakak, aktifkan, kita aktifkan, terus disini ada any case ya kakak ya, terus kita tinggal sambungkan aja, kita tunggu disitu kelihatan dia sedang menyambung ya kakak ya, ini sudah tersambung kakak dan ini sudah bisa digunakan mau nonton TV, main game atau kakak mau proyeksi layar dari handphone ke TV-nya sudah bisa ya kakak ya, kakak mau nonton di Youtube atau kakak mau scroll-scroll TikTok dari sini juga bisa kakak ya, mau nonton film kakak juga bisa. Nah seperti itu ya bunda, jadi sekarang anak-anak mau nonton video kartun dari Youtube ke televisi juga sudah bisa ya bunda, buat bunda-bunda nih yang mau tek di keranjang kuning sekarang, mumpung stoknya masih ada ya bunda, sebelum kehabisan.